Intro Karena ujar ulama berapa banyak umat nabi ini yang mencapai derajat tinggi dengan ujian Di uji Allah, lalu si din sabar, si din ridha dengan ujian itu Terus tiba-tiba melejit ke derajat yang sangat tinggi Yang derajat itu belum tentu bisa dicapai oleh ibadat seumur hidup Intro Ketahuilah bahwa maksiat yang dilakukan orang Selama maksiat itu tersembunyi Itu tidak membahayakan siapapun kecuali pelakunya Bila kemaksiatan itu dilakukan dan tersembunyi Maka yang terancam ini ya cuma pelakunya saja Orang ya kada terancam, orang kada tahu Fa'in baharat, tetapi manakal lainnya nampak Manakal kemaksiatannya sudah nampak Dan tidak dicegah Kemaksiatan nampak tidak ada usaha untuk mencegahnya Amma dororoha maka bahayanya bisa mengancam semua orang Selama ini masih tersembunyi Cuma pelakunya yang tahu, pelakunya yang bahaya Tapi manakala itu dilakukan terang-terangan dan orang diam Maka bahayanya mengancam orang banyak Ya sudah bisa saja Allah kirimkan bala saja selajur semuanya yang dapat Coba perhatikanlah ini terakhir Insya Allah kita sambung minggu depan Ujar Imam Haddad Ujar Imam Haddad apabila kemaksiatan itu semakin memburuk Gang itu bujur-bujur tambah parah saja Kampung itu makin parah saja maksiat Kada ada lagi kebaikan yang bisa diterima oleh masyarakatnya Bujur-bujur semakin parah Dan kamu pun ujar beliau sudah putus asa Sudah jua di nasihat tidak ada Kita diancam Kada ada harapan lagi mereka menerima Segala macam Nasihat itu Fa'alayka bil uzlah maka hendaklah kamu menyendiri Beuzlah saja sudah Karena kada diterima saja lagi Malah bisa jadi fitnah akhirnya Dan takutnya kita terpengaruh Atau ujar sirin aw bil hijrah Atau pindah saja sekalian dari kampung itu Menhandak menyelamatkan sebelum terlambat pindah saja Pindah Kenapa? Karena ujar sirin Seandainya azab itu nanti turun di kampung itu Maka azab itu turun dan kada berpilih lagi Sekarang kan mumpung azabnya belum turun Kamu sudah berusaha beramar ma'ruf Nahimungkar ternyata orang tidak mendengar Dan malah kamu diperolok-olok Malah kamu misalnya diancam Maka pilih jadi mamadat apakah kamu memilih untuk menyendiri Atau kamu memilih untuk pindah dari situ Kenapa? Karena kalau sampai azab Tuhan turun Ya sudah turun kada berpilih Maka kamu pun berpotensi akan mendapatkan ujian itu Cuma beda memang Bala kena Kena semua Kalau ibarat terjadi Kalau misalnya terjadi tsunami Semua kena Kada berpilih Tapi fungsi turunnya bala itu beda Kalau bagi orang yang sudah berusaha untuk menagur Tapi kada didangar Maka ini sebagai bentuk rahmat Allah Dan mungkin dengan bala itu Allah menaikkan derajatnya Tapi tetap kena lah Tetap kena Cuma menghapus dosanya Dan akan menaikkan derajatnya Kalau ini orang berdosa Dosanya hilang Kalau ini orang yang kada tapi berdosa Maka derajatnya naik Tapi bagi orang banyak yang bermaksiat tadi Itu menjadi azab dari Allah pada mereka Menjadi siksa Tuhan Jadi fungsi turunnya azab beda Tapi kena nya sama Jadi kada selalu Bila kemudian dapat musibah itu dikatakan Nah itu lagi pengjarba maasiat Jangan juga begitu bisa jadi orang baik Tapi Allah ingin meninggikan derajat lewat ujian itu Karena ujar ulama Berapa banyak umat nabi ini Yang mencapai derajat tinggi dengan ujian Di uji Allah Lalu sidin sabar Sidin ridha dengan ujian itu Terus tiba-tiba melejit ke derajat yang sangat tinggi Yang derajat itu belum tentu bisa dicapai oleh ibadat seumur hidup Belum tentu dengan ibadat seumur hidup kita sampai Tapi dengan satu ujian Langsung sampai Karena ujian itu Manakala kita terima dan kita ridho Itu cepat mengantarkan orang ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Wallahu'alam bih Terima kasih telah menonton!